Musik Hari ini kita mengadakan sosialisasi pada kader-kader PKK dalam rangka mensosialisasikan program gerakan keluarga sehat, tanggap, dan tanggung bencana di tingkat Provinsi BK Jakarta. Tentunya Jakarta Timur salah satu pilot ojek dari sembilan indikator, antara lain yang pertama masalah keuangan sehat, satu lagi stunting. Objek kita adalah kelurahan klender sama kelurahan ciracas. Stuntingnya di klender, kenapa? Karena klender sangat padat penduduknya, dan jumlah baliknya 4.000. Di sana stunting juga agak tinggi, kita harus intervensi, melakukan pembinaan, pemberdayaan pada masyarakat, khususnya keterlibatan OPD terkait. Karena PKK ini tidak bisa bekerja tanpa dukungan program anggaran dari OPD terkait. Harapan kegiatan ini, kata kuncinya dimulai dari 2021 sampai 2024. Masyarakat, golnya sehat sejahtera. Bagaimana masyarakat sejahtera kalau dia nggak sehat? Terjadi stunting kan kepanjangan nanti akhir sampai akhir tua itu, tetap jadi masalah itu kan. Mungkin dia mau bekerja nantinya, dia mau menang, agak sulit karena tinggi tubuhnya sesuai dengan teman-teman yang sebayanya. Untuk itu, kegiatan ini sangat mulia sekali, sangat baik sekali, itu dipelopori oleh PKK. Para kadar PKK, kami wali kota sebagai pembina, termasuk semua OPD, pasti akan mendukung kegiatan ini, baik berupa program ataupun anggaran. Alhamdulillah, hari ini kita menangkapkan sosialisasi ini terkait dengan masyarakat yang sehat. Dan insya Allah nanti kalau PKK akan melakukan ini semaksimal mungkin, tapi tanpa bantuan dari OPD atau PPD yang terkait, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi Alhamdulillah komitmen tadi dari Pak Wali, kita akan bersama PKK untuk melaksanakan kegiatan ini di program 4. Insya Allah, saya yakin, pasti dalam tahun ini akan berkurang, nanti terkait dengan selanjutnya, dan nanti ke depannya, tahun depan mungkin nol. Kita mengharapkan zero, karena nanti Pak Wali juga akan melakukan lokusnya di Klender dan Silasas nanti untuk melakukan pembinaan terhadap air ya, air, air isi ulang, karena itu semua berbahaya bagi anak-anak kita. Hari ini dilakukan sosialisasi di Sdata Timur bersama CSR. Saya berterima kasih kepada Pak Wali dan jajarannya, para pejabat yang terkait, karena hampir semua ya hari ini yang ada asesor CSR, KKPP dan CSR dan kesehatan. Dan saya juga berterima kasih kepada tingkat provinsi karena pembinaan berjenjangnya ini, insya Allah ke depannya kita sama-sama melakukan ini dengan maksimal. Karena anjangan ini juga sosialisasi narasionalnya juga dari tingkat provinsi. Terima kasih.